Alhamdulillahirrabbilalamin, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam dan solawat, serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wasalam. Ikhwan fillah, selamat berjumpa kembali di Inspirasi Islam, Kisah Inspirasi Islami. Anas bin Malik berkata, Ketika kami tengah bercengkrama bersama Umar bin Khattab, datanglah kepadanya seorang laki-laki dari Mesir seraya berkata, Aku datang kepadamu untuk meminta keadilan. Kemudian Umar bertanya, Apa yang terjadi denganmu? Laki-laki itu menjawab, Ketika Amr bin Ash mengadakan lomba pacuan kuda di Mesir dan aku memenanginya, tiba-tiba Muhammad bin Amr mengaku bahwa dia yang menang. Padahal kuda milikku yang mencapai finis lebih dulu. Dia lantas memukulku dengan cambuk dan berkata, Rasakanlah olehmu pukulan anak bangsawan. Anas berkata, Demi Allah, Umar tidak banyak bicara dan hanya berkata, Duduklah kamu. Dia segera mengirimkan surat kepada Amr bin Ash yang bertuliskan, Jika engkau telah menerima suratku ini, segera datang bersama putramu, Muhammad. Anas melanjutkan, Lalu Amr memanggil putranya dan mengatakan, Apakah engkau melakukan suatu perkara? Apakah engkau melakukan suatu kejahatan? Putranya menjawab, Tidak. Amr berkata lagi, Lantas ada apa Umar mengirim surat kepadaku untuk membawamu pergi menghadapnya? Anas melanjutkan, Mereka berdua datang, Dan saat itu aku sedang bersama Umar. Umar pun menoleh sambil melihat, Apakah Muhammad datang bersamanya? Ternyata dia berada di belakang ayahnya. Umar berkata, Dimana orang Mesir tadi? Aku di sini. Jawab laki-laki Mesir itu. Umar berkata, Ambilah tongkat ini, Dan pukullah anak Amr bin Ash ini. Laki-laki Mesir itu pun memukulnya. Setelah itu, Khalifah Umar berkata lagi, Pukul juga ayahnya yang bangsawan itu. Demi Allah, Putranya memukulmu, Karena jabatan ayahnya itu. Laki-laki itu menjawab, Aku hanya memukul orang yang memukulku. Khalifah Umar berkata lagi, Demi Allah, Jika engkau memukulnya, Kami bukanlah penghalang antara kau dan dia, Hingga engkau sendiri yang melepaskannya. Setelah itu, Umar berpaling kepada Amr bin Ash, Dan berkata, Wahai Amr, Sejak kapan engkau memperbudak manusia, Padahal mereka dilahirkan oleh ibunya Dalam keadaan merdeka. Umar lalu menoleh kepada laki-laki Mesir itu, Dan berkata, Pulanglah, Jika melihat sesuatu yang mencurigakan, Engkau dapat mengirimkan surat kepadaku. Seperti itulah, Khalifah Umar bin Khattab, Radhiallahu anhu, Beliau memperlakukan rakyatnya dengan adil, Tidak membedakan status sosial, Tetap menghukum seseorang, Meskipun dia anak bangsawan, Dan bahkan teman dekatnya sendiri. Ikhwanfillah, Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, Dan menjadikannya ibroh. Dari kisah ini, Aقولu kawli hatza, Wa hastaghfirullah liwalaikum. Welasa-lama u'alaikum, Warahmatullahi wabarakatuh.